Sosok Mohamad Afrizal menyita perhatian saat peresmian BMX Park di Taman Digulis Untan. Siswa kelas 1 SMP ini diketahui rajin menyapu arena Extreme Park setelah ia bermain sepeda. Saat itu, wali kota Pontianak Sutarmiji memberikan kesempatan pada Afrizal untuk menunjukkan kemampuannya beratraksi BMX. Namun, Sutarmiji dibuat terkejut karena bocah ini justru mengaku tak memiliki sepeda. Selama ini, ia hanya bermain sepeda BMX dengan sepeda pinjaman. Sutarmiji pun segera menyuruh Afrizal untuk memilih sepeda yang ia sukai di arena display saat itu. Anak itu saya lihat, saya sering di sini, dari seseore saya lihat ada dia. Cuma kalau dia main sepeda, dia selalu menggunakan sepeda orang. Saya memang kemarin itu keinginan untuk memberi dia sepeda supaya dia lebih semangat. Nah, kalau dia cinta dengan BMX Park ini, mungkin dia nanti suatu waktu bisa jadi atlet yang baik. Afrizal bercerita memang mengemari BMX. Sepulang sekolah, ia menyempatkan diri untuk berlatih dengan sepeda pinjaman. Kegigihannya membuatnya menjadi salah satu anak yang berbakat di komunitas ini. Karena kami ini pernah nyapu, bersihkan satu halaman ini dan bersihkan naiknya. Ada yang mau disampaikan dengan Pak Wali? Ada satu. Terima kasih Pak Pak Wali untuk sepedanya. Kini Afrizal telah memiliki sepedanya sendiri. Ia pun akan lebih leluasa berlatih. Selain itu, kepeduliannya untuk menjaga arena tempat yang bermain patut menjadi contoh untuk para pemuda lainnya. Bagus Sohanda, Kompas TV Pontianak. Bagus Sohanda, Kompas TV